Satpol PP Kota Depok bersama Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok segera membongkar kafe dan warung remang-remang di TPU Pondok Rangon Cimanggis, Kota Depok. Petugas menempelkan surat peringatan keempat atau SP4 ke sejumlah bangunan yang akan dibongkar. Kabit Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Kota Depok, Welman Naipospos Selasa Siang Duplana Maret mengatakan penempelan pemberitahuan SP4 terhadap 21 bangunan semipermanen yang akan segera digusur sudah diberitahu lebih dulu dan disosialisasikan. Bangunan permanen tidak berizin yang berdiri di sepanjang TPU Pondok Rangon sebelumnya sudah pernah disegel. Namun sewaktu petugas datang ke lokasi, ternyata kertas segel dan palang kayu yang digunakan untuk menutup pintu masuk kafe sudah dirusak pemiliknya. Menurut Welman, pihaknya akan melaporkan pengerusakan kertas segel tersebut ke penyidik pegawai negeri sipil dan diteruskan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Dari Depok, Angga Pahlevi, Foskota TV melaporkan.